Halo Youtube, jumpa lagi dengan channel Setiawan AP, channel dunia tanaman dan olahannya Tapi sebelum kita mulai, bantu kami mengembangkan channel ini dengan klik tombol subscribe ya teman-teman Halo teman-teman, sore ini saya menemukan sebuah tanaman hias yang dulu mungkin sekitar tahun 2009 sampai dengan 2010 Sempat booming banget di Indonesia, terutama di Jakarta Karena harganya yang selangit Ya, ini adalah pohon gelombang cinta yang dalam bahasa latin disebut Anturium Dulu waktu saya tinggal di Tangerang Selatan, ada tetangga yang memelihara tanaman ini Banyak dalam pot begitu, tapi sayangnya mungkin lagi ketiban sial dia Semuanya dicolong orang Gelombang cinta ini termasuk dalam golongan tanaman hias yang menurut sebagian orang Punya daya tarik tersendiri di bagian daunnya Katanya daun gelombang cinta ini unik banget dan banyak variasinya Tanaman ini juga dianggap memancarkan kesan anggun dan dewasa Sehingga menurut sebagian orang Dengan memelihara tanaman ini Maka si pemelihara akan ketularan anggun, dewasa, dan terhormat Tapi itu anggapan sebagian orang ya teman-teman Bukan dari saya, setiawan AP Oke, sekarang kita tinggalkan dulu cerita tentang sejarah si gelombang cinta di Indonesia Dan saya akan coba bahas deskripsinya secara resmi yang diambil dari berbagai sumber Anturium atau gelombang cinta termasuk tanaman dari keluarga Arase Tanaman berdaun indah ini masih berkerabat dengan sejumlah tanaman hias populer Semacam aglaonema, pilodendron, kladi hias, dan alocasia Dalam keluarga Arase, Aturium adalah genus yang jumlah jenisnya terbanyak Diperkirakan ada sekitar seribu jenis anggota marga Aturium Tanaman ini termasuk jenis tanaman evergreen atau tidak mengenal masa dormansi Di alam, biasanya tanaman ini hidup secara epifit dengan menempel di batang pohon Dapat juga hidup secara terestrial di dasar hutan Daya tarik utama dari Aturium ini adalah bentuk daunnya yang indah, unik, dan bervariasi Ini sama dengan yang disukai sebagian orang di Indonesia Daunnya umumnya berwarna hijau tua dengan urat dan tulang daun besar dan menonjol Sehingga membuat sosok tanaman ini nampak kekar Namun tetap memancarkan keanggunan tatkala dewasa Tidak heran bila tanaman ini memiliki kesan mewah dan eksklusif Di masa lalu, Aturium banyak menjadi hiasan taman dan istana kerajaan-kerajaan di Jawa Konon dipuja sebagai tanaman para raja Secara umum, Aturium dibedakan menjadi dua Yaitu jenis Aturium daun dan jenis Aturium bunga Aturium daun memiliki daya pikat terutama dari bentuk-bentuk daunnya yang istimewa Sedangkan Aturium bunga lebih menonjolkan keragaman bunga Baik hasil hybrid maupun spesies Biasanya jenis Aturium bunga dijadikan untuk bunga potong Nah, berikut ini adalah beberapa cara merawat tanaman gelombang cinta Yang pertama, Aturium sebaiknya ditempatkan di tempat yang semi teduh Tepatnya dengan intensitas cahaya antara 30-40% Yang kedua, penyiraman memegang peran penting untuk menjamin pertumbuhan tanaman hias gelombang cinta yang sehat Disarankan melakukan penyiraman yang tidak berlebihan Yang ketiga, pupuk dasar bagi Aturium adalah NPK Gunakan pupuk ini cukup 6 bulan sekali Yang keempat, bila dianggap perlu Bisa melap daunnya dengan tisu basah atau kain halus yang basah Guna mendapatkan daun yang tetap baik Yang kelima, selalu gunakan media tanam dan alat tanam yang steril Oke teman-teman, kira-kira seperti itu cerita si gelombang cinta di Indonesia Deskripsi serta cara perawatannya Seperti video-video sebelumnya, saya menyertakan foto-foto yang diambil selama saya membuat video tanaman ini Semua foto ini adalah original, kecuali beberapa foto yang saya ambil dari situs pexels.com Oke teman-teman, sampai disini dulu video saya kali ini Jika video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya Terus jangan lupa subscribe, like, dan kirim komentar di kolom di bawah video ini Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya Setiawan AP untuk diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!